Sebuah pencemohan dramatis di Korea Selatan untuk memprotes rencana pemerintah akan perburuan ilmiah ikan paus. Pejabat Korea Selatan mengumumkan rencana ini pada pertemuan Komisi Ikan Paus Internasional di kota Panama, meskipun detailnya masih belum dijelaskan. Penangkapan ikan paus telah dilarang sejak tahun 1986, namun Jepang memanfaatkan celah eksploitasi atas nama ilmiah. Korea Selatan telah melakukan hal yang sama. Kesan saya dari komentar-komentar yang dibuat Korea adalah, permintaan ini didasarkan atas geluhan nelayan yang biasanya membunuh ikan paus, tapi tidak diperbolehkan lagi. Aktivis Korea Selatan juga berkata, penangkapan ilmiah paus hanya untuk menutup-nutupi penangkapan paus komersial. Paus minkei yang diusulkan Korea Selatan untuk diburu, dianggap sebagai spesies yang teranjam punah menurut World Wildlife Fund. Paus saat ini masih diburu di Jepang, Islandia, dan Norwegia.